Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu di dalam program Sapaan Gembala. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan salah satu bacaan leksionari, yaitu dari Yesaya pasal 49, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Di sini tertulis demikian, Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yaakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-nya, Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yaakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 49 ini dituliskan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel hidup di dalam pembuangan di Babel. Nah di dalam keadaan yang hancur tanpa harapan, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk memberitakan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan segera membebaskan umatnya, dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Itulah mengapa kalau kita melihat ayatnya yang kelima, di situ Tuhan mengingatkan kembali akan tugas panggilan dan perutusan Yesaya sebagai hamba Allah. Bahwa Yesaya dipanggil dan diutus untuk menuntun bangsa Israel kembali kepada Allah. Kita bisa lihat di sana tertulis perasa mengembalikan Yaakub kepadanya. Nah Yaakub itu yang dimaksud adalah bangsa Israel. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa pemulihan bangsa Israel, baik di dalam hal spiritual ketika mereka kembali ke jalan Allah, dan ketika mereka bisa kembali ke Yerusalem mereka mendapatkan kemerdekaan, semua itu semata-mata tidak hanya supaya mereka bisa menjadi berkat bagi diri mereka sendiri, bagi bangsa mereka saja. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain yang mungkin belum mengenal Tuhan ala Israel. Nah jadi dengan kata lain Saudara, Yesaya dan bangsa Israel diajak untuk melihat bahwa setelah mereka melalui proses pembentukan dan pemurnian dari Tuhan melalui peristiwa pembuangan, maka tiba waktunya bagi mereka untuk diutus melayani. Tiba waktunya bagi mereka untuk diutus menyatakan kebaikan dan karya kasih Tuhan. Dan kabar baiknya Saudara adalah, panggilan perutusan itu juga diberikan kepada setiap kita. Saudara kita tahu ya, bahwa pada saat ini kita itu hidup di tengah masyarakat yang plural. Kita bisa bertemu dengan siapapun, mereka yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda status sosial, tingkat ekonomi, bahkan juga berbeda iman dengan kita. Tapi disinilah kita diajak. Kita diajak untuk senantiasa menyatakan kasih Allah. Kita diajak untuk mewujudkan kerajaan Allah yang identik dengan keadilan, perdamaian, dan juga pemulihan. Saudara, dipanggil, dibentuk, dan diutus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tinggal pertanyaannya adalah, Sudahkah kita memiliki keperkaan terhadap panggilan Tuhan di kehidupan kita? Dan bersediakah kita untuk dibentuk, ditempah melalui berbagai proses, sehingga kelak kita dimampukan untuk menjalani karya perutusan untuk melakukan kehendaknya? Saudara, ada satu quote yang saya dapatkan dan begitu menarik buat saya. Dikatakan demikian, Start small, start now. Mulai dari hal yang kecil, tapi mulailah sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya, Saudara, tidak masalah bagi kita untuk melakukan sesuatu, menyatakan kebaikan dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Tapi baiknya, kita memulai itu dari sekarang. Jangan menunda-nunda waktu untuk menyatakan kebaikan Allah. Karena kita tidak akan pernah tahu berapa lama lagi kesempatan yang kita punya untuk mewartakan kasih Allah. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah ataupun ke depan laptop dan melakukan berbagai aktivitas dari rumah, mari kita terus mengingat bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menyatakan kebaikan. Dan karena itu, marilah kita berefleksi hal apa yang bisa aku lakukan pada hari ini untuk menyatakan kebaikannya melalui pekerjaanku, melalui tanggung jawab yang Tuhan beri padaku. Selamat berefleksi, Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih untuk firmanmu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa sebagaimana Tuhan mengutus bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, Tuhan juga mengutus kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tidak hanya bagi mereka orang-orang terdekat kami, tapi mungkin juga kepada rekan-rekan sekerja kami, teman sekolah kami, bahkan siapapun yang Tuhan izinkan untuk kami jumpai di dalam kehidupan ini. Kami mau memulai menyatakan kebaikan Tuhan dan tidak menunda-nunda. Kami mau memulai dengan melakukan hal-hal sederhana, tapi dengan cinta yang besar. Sebagaimana Tuhan yang begitu mencintai kami dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!